Ini sih kak, boleh numpang duduk sih? Liza ya? Tapi bagusnya itu Aik. Apa? Aik. Aik? Apa? Aik. 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 Hitung lagi. Satu, dua, tiga. Jadilah pasangan hidupku Jadilah ibu dari anak-anakku Halo guys, buat kalian para kreator wajib banget nih Mengupgrade diri dari segi konten hingga penampilan Dengan menggunakan HG For Men Super Face Serum Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi aku mau langsung coba menggunakan HG For Men Super Face Serum ini ke muka aku Oke, langsung saja ya guys, cara pakenya sangat mudah sekali ya Tinggal kita tetes di wajah kita nih Kemudian kita oles guys Gue labut banget guys Oke, jadi ada pun keunggulan produknya Yang pertama, mengandung bahan super asam amino Niacinamide Panax Ginseng Yang kedua, teruji klinis untuk semua jenis kulit Yang ketiga, no-add alcohol dan fragrance Dan yang keempat, tersertifikasi BPOM dan halal MUI Oke guys, info dan link bisa dilihat di description box Terima kasih telah menonton! Ini sih kak Boleh numpang duduk sih? Boleh? Aduh, ini dimana ya tempatnya? Di taman kota Taman kota apa? Taman kota Gerung Saya baru pertama kesini, nyasar Oh? Iya Lombok-lombok apa ini? Lombok Barat Itu agak jauhnya Saya biasanya di Mataram Oh, jauh sekali? Saya habis nyari botol dari tadi pagi Udah makan? Belum sih makan dari tadi Minum? Belum juga Oh minum, tapi bu kak saya Tapi Saya gak biasa minum-minuman mahal Jauh papa Bentar dah Bentar dah Saya kecapean Pengen istirahat kak Boleh kan saya istirahat? Boleh Apa ya? Saya itu sebenarnya bukan asli sini Asli mana? Asli Sumbawa Oke Kok bisa sampai sini? Jadi ceritanya Waktu kecil Orang tua saya kan pisah kan? Terus saya diajak sama nenek Ke Lombok Cari botol Kadang saya gak amen Terus Saya gak tau orang tua saya dimana sekarang Dan nenek saya juga udah meninggal kemarin Sekarang saya gak punya siapa-siapa lagi Sabar Yang tabah Kakak masih punya orang tua? Alhamdulillah masih Terus kakak masih sekolah? Apu dua kali ya? Kerja Kerja Enak deh bisa kerja Saya cuma bisa cari botol doang Soalnya saya gak pernah sekolah dari kecil Gak ada yang biayain saya soalnya Gak sekolah bukan berarti Gak bisa sukses Iya Amin Semudahan Amin Saya bisa Berubah Tapi apa sih kunci sukses itu? Kunci sukses Ya Bekerja keras Rajin Ibadah Yang penting Selalu ingat sama Tuhan Karena kalau kita selalu bersyukur Harus kita Harus kita belajar bersyukur dengan hal yang kecil ya Karena suatu saat nanti pasti kita mendapatkan hal yang besar gitu Karena hal yang besar tuh dimulai dari hal yang kecil Semua butuh Semua butuh proses Gak selamanya kamu kayak gini Gak selamanya kamu di bawah Roda itu kan berkurang Tapi pasti ada aja ya ujiannya ya Cobaannya Ya semua orang Kenapa sih Allah itu selalu ngasih kita ujian gitu? Ya biar kita bisa belajar dari ujian itu Biar kita lebih kuat Ya sih kata nanti saya sih dulu Kalau kamu bisa melewati semua ujian dari Allah Insya Allah nanti pasti Apa ya Ada kejutan apa ya Yang tak terduga gitu Yang penting kita jalanin dengan serius Dengan ikhlas Tapi boleh saya kenalin sama ngapak? Boleh Siapa namanya? Liza Liza? Saya Nama saya Mas Siapa? Mas 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 ada pandu Liza Tapi bagusnya itu Aik Apa? Aik Aik Apa? I love you I love you too I love you too Sampai jumpa di video selanjutnya. Melihat orang itu dari penampilan, apalagi kalau kita nggak punya harta, pasti cewek nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang mau, cuma kan beda orang itu beda apa ya. Berarti nggak semua cewek itu sama. Saya kira gitu, soalnya rata-rata jarang ada cewek yang bisa diajak ngobrol kayak gini. Biasanya saya tuh nyupang duduk aja tuh udah diusir. Iya, makanya saya bersyukur banget dipertemukan sama kakak. Ini merupakan apa ya, rezeki juga dari Allah kan. Bisa lihat penyem manisnya. Tapi tumben loh, saya bisa ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol bareng cewek kayak gini. Soalnya jarang banget. Biasanya saya sendiri trauma soalnya disiram kemarin. Disiram? Disiram sama siapa? Gara-gara saya mau ngajak kenalan aja, soalnya saya nggak punya temen. Masuk airnya ke telinga saya. Tapi, ya saya ingat kata nenek saya, kita sebagai manusia itu harus bisa memaafkan. Sesama manusia. Pokoknya nggak boleh ada dendam gitu. Tapi, apa ya saya bilang tadi ya? I love you ya saya bilang. Emang apa artinya itu? Apa artinya? Aku sayang kamu. Aku juga. Tapi kakak lagi pake baju merah ya? Ini ada warna merah. Iya, merah semuanya kan? Enggak. Terus warna apa? Nama putih. Putih bener kata orang. Apa? Cinta itu buta. Tapi, apa ya? Kakak udah punya pacar? Belum. Kok belum? Iya. Kan kakak cantik. Jarang-jarang nggak ada cewek cantik. Tapi belum punya pacar? Enggak semualah. Masa orang cantik. Terus diranya ada pacar? Enggak ada. Enggak percaya. Terus kenapa akan nggak punya pacar? Enggak mau nyakitin diri sendiri. Kenapa? Kok gitu? Karena kalau kita tuh udah berani jatuh cinta, Pak. Kita tuh harus berani sakit hati. Iya makanya? Makanya males. Mending nikah langsung, ya? Proses dululah, kenalan dulu. Berarti harus pacaran dulu dong? Enggak harus pacaran. Oh, deket gitu? Deket lah, saling kenal. Kalau ada niatan baik atau itikat baik, ya ngomong. Tapi kalau saya punya niat baik sama kakak gimana? Kayak pengen ngedeketin kakak gimana? Boleh. Boleh? Enggak malu gitu? Enggak. Bentar ditahu sama orang tuanya kan? Enggak apa-apa. Bentar dimana? Kan itu pilihan saya. Orang tua saya nggak ada hak untuk menentuin pilihan saya siapa. Karena yang ngejalani kita sendiri ya? Iya benar. Karena yang ngejalanin kita. Berarti terus tipe cowok idaman kakak kayak gimana? Yang biasa aja sih. Yang mau menerima apa adanya, menerima kekurangan, kelebihan. Tapi menurut saya sih kakak di mata saya tuh kakak itu sempurna. Terima kasih. Nggak ada yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Tapi kakak cantik loh. Terima kasih. Pernah nggak ada yang bilang kalau kakak itu cantik? Hmm, banyak. Tapi boleh kan saya pengen kenal dekat kakak gitu? Boleh. Sebenarnya sama sekali saya nggak punya teman di sini. Boleh kan kita berteman? Kalau untuk jadi teman hidup? Kembali ke kata kakak tadi ya ada proses gitu. Iya. Tapi karena kakak baik saya mau hibur kakak deh. Boleh. Tapi... Tapi kakak tunggu di sini. Saya mau pinjam gitar dulu cari. Kan biasanya ada pengamen kan? Mau cari di mana? Di sana deh saya cari. Tapi kakak tunggu ya. Iya. Ini gitarnya ya? Iya. Saya pinjam tadi. Iya. Iya. Tapi saya mau hibur kakak gimana ya? Nenek saya dulu pernah selalu ngingetin untuk selalu berselawat. Untuk melepaskan rindu kepada Rabbi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang berselawat satu kali kepada Rasulullah. Beliau akan membalas selawat kita 10 kali. Akhirnya boleh nggak saya selawat gitu? Selawat apa yang kakak sering dengar? Kalau biasanya cewek sih terserah. Terserah ya? Ya udah deh. Tapi boleh dibantu Bismillah? Bismillahirrohmanirrohim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Ya qayba, ya qayba Ya dawa alayana Istagnali Wal hawa nadana Wal hawa nadana Ya wali, ya nabi talib Minkumul masudarul mawahib Ya turahal ura Lihajib عندakum Afadalul gilmana Afadalul gilmana Ya qayba, ya qayba Ya dawa alayana Istagnali Wal hawa nadana Wal hawa nadana Udah Kenapa? Bagus caranya Bagus Itu kan setiap ada kekurangan itu pasti ada kelebihan Gak semua orang bisa kayak kakak Tapi pernah gak kakak itu diselawatin langsung sama orang? Gak pernah Gak pernah, berarti ini pertama kalinya? Ya Ini pertama kalinya diselawatin jalan suami Amin dong? Amin Kok ragu amininnya? Amin Gak bisa selawat gak? Gak bisa selawat gak? Apa? Gak bisa selawat gak? Hmm Tapi menurut saya, si Deh sempurna. Kok gitu? Iya. Si Deh itu apa? Kamu. Kamu. Saya itu sempurna. Kenapa? Kenapa? Sempurna karena punya kekurangan sama kelebihan. Tapi ketenangan saya sih, kamu itu bakal terlihat sempurna di mata orang yang tepat. Aku orang yang tepat dong. Aku orang yang tepat. Amin. Amin. Tapi apa ya? Jarang loh. Temu cowok cantik yang welcome banget. Makasih. Dengan penampilan saya kayak gini. Tapi apa ya? Oh iya. Dari satu sampai sepuluh, kamu suka anggap berapa? Tujuh. Kenapa? Alasannya? Tanggal lahir. Bulan lahir. Apa ya? Apa? Saya selalu suka nomor tujuh. Kenapa? Karena suka aja. Kalau saya sih sukanya angka lima. Kenapa? Gimana jari kalau lima itu? Yang kiri coba. Coba diangkat. Tahu nggak kenapa saya suka angka lima? Kenapa? Coba ada di sini. Karena angka lima itu bisa menyatukan kita. Kalau tiga? Bisa? Bisa kok? Tujuh? Susah. Susah? Iya. Kayaknya lima. Tujuh juga saya suka sebenarnya. Tapi ada alasannya juga. Apa? Karena tujuan hidup saya nyantukmu. Kamu... Kamu... Mending... Mending apa ya? Mending namamu itu bukan Liza. Tapi diganti pakai S gitu, Liza gitu. Liza? Jelek dong. Tapi ada kepanyakan lo yang Liza. Apa? Liza sayang. Tapi apa ya? Orang-orang... Orang-orang... Orang-orang itu... Pernah manggil saya Iba. Hah? Iba. Iba. Tapi dibalik deh. Iba. Abi. Ya Umi. Tapi boleh nggak kita challenge? Saya nyanyi. Terus? Tapi kita saling tetap-tetapan. Boleh. Siapa yang kalah? Ada rumanya. Apa? Kalau misalnya saya kalah, boleh deh cubet atau tampar. Eh, masak tampar aja. Atau saya push up deh. Saya push up ya. Siapa yang push up? Terus kalau saya kalah? Kalau kamu kalah? Nanti ada rumanya. Apa? Tapi nggak berat kok. Apa? Cuman tutup mata aja. Oke. Tutup mata. Oke. Harus mata ke mata ya. Kalau lihat ke lain berarti kalah. Oke? Siap? Siap dong. Hitung satu-satunya tiga. Satu. Dua. Tiga. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka. Masa tadi kedep ke bawah. Kalah dong. Iya, kalah. Terus? Atau ulangi sekali lagi. Ulang-ulang. Atau saya terusin dah lagunya. Iya, boleh. Hitung. Satu. Dua. Tiga. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka. Sebagai hukumannya. Apa? Apa ya? Sebagai hukumannya apa ya? Bingung saya. Tapi enggak. Bukan hukuman sih sebenarnya. Apa ya? Bingung saya. Apa kira-kira? Gak tahu. Temenin saya jalan-jalan. Kemana? Sini dah kelilingnya. Oke. Ayo. Kesana dah. Ayo. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton